Berbahaya, 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 oh David Dasilva kita lihat David, David, masih David Dasilva yang kuat dengan penguasaan bolanya, David Dasilva! Oh! Apa yang terjadi pemirsa? Anda bisa lihat bagaimana pandangan spekulasi dari David Dasilva terbantu dengan deflected tadi, ada sentuhan dan menukik tajam tanpa bisa diantisipasi lagi oleh Syahrul Trisna. Gol ini membuat Persib semakin jauh, unggul 3-0 atas Persikabu. Iya, ini momen yang benar-benar tidak terduga oleh semua orang, saya pikir ya. Siap-siap lakukan semua tendangan. Oh, disunduh saja bola. Oh! Gol! Roket yang dilepaskan oleh Edom Febriansyah. Berubah sekolah menjadi 2-0, dimana Persib Bandung berhasil unggul atas Persikabu. Dan gol tanpa selebrasi dilakukan oleh Edom Febriansyah. Pemain dikesempat pemain 2 musim di Persikabu Tangerang. Anda lihat, bola rebound. Dan diambil saja. Dan akhirnya Anda saksikan syuting tanpa kontrol dari Edom Febriansyah. Iya, sebuah cannonball. Sebuah Edomball. Sebuah tendangan dengan kaki terkuat Edom. Dari jarak sekitar 15 meter. Agak mengenai kaki pemain Persikabu mungkin ya. Ada Stefano. Stefano. Ada opsi kepada Ciro. Oh, bahaya pemirsa. Ciro! 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 Gol! Strategi G2 dari Persib Bandung. Mereka memang menunggu. Dan akhirnya mereka melakukan serangan balik. Dan Ciro Aves berhasil mencetak gol ke-2 di malam hari ini. Dan juga gol ke-15-nya di musim ini. 41 gol dari Ciro Aves dan David Da Silva sebagai dinamik 2 musim ini. Counter attack klasik yang diperagakan oleh para pemain Persib Bandung. Melibatkan Stefano Beltrame dengan Ciro Aves. Dan memang inilah momen yang dicari oleh para pemain Persib. Jika Ciro ataupun Stefano bisa mendapatkan atau menguasai bola lebih lama. Stefano memberikan bola kepada Ciro dan seharusnya Ciro bisa memberikan bola kepada David. Terima kasih.